Halo, kembali lagi dengan saya Ade di channel kita Fun Collection Nih, saya mau membahas raket yang di samping kanan kiri saya nih Lining yang terbaru ya Ada kopernya nih, raket sultan kata orang-orang Jadi kita buka dulu yang ini nih Ya karena saya udah sering main ganda Jadi main gandanya dulu nih Yang saya lihatin ya Sama temen-temen nih Aduh agak keras nih Nah ini dia raketnya Ada kopernya, ada gripnya, ada senarnya Ini senarnya mirip kayak onyx ya X-Bull 63 0,63 mili Cil sih diameternya, tapi ini senar yang nomor tiganya Nah ini raketnya Blade X800Z Ini yang dipakai Zangen Enak raketnya Jadi mana-mana raket mahal enak ya Enak banget pokoknya Harganya juga enak Ini dibuat untuk Zangen ya Karena disini ada tantangannya nih Kalau saya rasa ini tipe banyak apa ya Speed ya, main speed ya dia Banyak flashing-nya gitu Udah itu juga Ya bisa sih kalau untuk SMS bisa Kata orang kan emang flashing-plashing bisa SMS gak sih? Ya semua raket bisa dipakai SMS Nah disini di frame-nya ada Soft wind Apa yang dimaksud soft wind gitu kan Belah angin lah katanya Kalau pas ada saat mukul itu Jadi lebih gak ada ganjalan ya Pada saat dia mukul Soft-nya ini di batang ini Dia punya kelebihan bahannya itu M46 Plus ultra carbon ini saya liatin Dia punya grip-nya Variasinya bagus Yang dia punya warnanya juga Merah doff Terus hitam-nya juga Dia punya variasi di frame-nya Ada gold Ada merahnya Ada hitam-nya Raketnya gak Gak begitu berat sih Ya bagi tangan saya Cuman bagi teman-teman Yang gak kurang tahu ya Karena kalau orang megang raket itu Beda-beda ya Beda-beda cara Satu Beda-beda rasa juga Nah ini yang Saya bahas lagi nih Yang soal grip-nya Ini 3U G5 3U itu apa sih 3U itu beratnya Kalau G-nya itu apa sih Grip-nya Grip-nya G5 Agak besar ya bagi saya Kalau saya biasanya G6 Yang agak kecilan Tarikannya 31 lbs Ini batangnya agak kaku ya Kalau untuk main blessing-classing bisa ya Kurang lentur jadinya Karena ininya juga kurang berat kepalanya Disebutnya Speed ya Yang nantuk Banyakan Waktu partner sama Fuai Feng Waktu dia juara olimpiade tuh Ya dia banyak pemain depannya Dia mantan pemain mix Cuma dia double yang rangkap ya Nah ini teman-teman Kita buka satu lagi nih Kita buka satu lagi Yang Chen Long Ini pemain tunggal Agak keras ya Yang saya pegang raketnya Chen Long AX Force 80 CL Beda ya Raket mahal Sama raket yang habal-habal Emang dipegangnya beda Warnanya bagus nih Kita mendok Ininya grey Dia TV ya Pegangannya ini 3U nih Ini agak berat nih Agak berat dia Grip-nya sama Sama seperti ini ya Terus tarikannya pun sama 31 lbs Ini untuk main single Cocok banget ini Karena saya kan mantan main single juga sih Karena udah veteran Jadi pindah ke ganda lah ya Pas banget ya Sama kayak itu Pe Chen Long pake Switch spotnya lebih lebar Yang Yang Chen Long pake Agak kecil Cocok sih Jadi untuk main single Ini kalau main double ya Switch spotnya lebih lebar Mungkin kalau main double itu Karena Cocoknya cepet Jadinya dikasih sama leaning ini Switch spotnya lebih lebar Yang ini Kalau saya pegang nih ya Menurut saya pribadi Lebih enak ya Kalau ini ya Lebih berat Pegangannya Ketimbang Frame atasnya Kalau saya nyari yang Seperti ini Ya mungkin teman-teman Banyak yang suka Yang kayak gimana Gimana Ya itu Menurut pegangan kalian Masing-masing ya Raket ini Dia memiliki kun Seperti ini Nah ini Maksudnya tujuannya Supaya lebih Dapat lecutannya ya Teman-teman Nah berbeda Dengan yang ini Kalau yang ini Dia enggak Makanya agak kaku nih Tuh lihat Nah itu Ini agak kaku Ini agak lentur ya Nah ini Di kunnya ini Dia berbentuk Seperti ini Makanya didesain Seperti ini Supaya dapat lecutannya Nah ini maksudnya Apa sih Dapat lecutan itu Jadi pada saat Dia mukul tuh Pada saat dia begini nih Raket itu melengkung ke bawah ya Mungkin ini saya enggak terlalu Ini ya Mungkin kalau pada saat dipakai kan Kita enggak tahu posisi raket itu Seperti apa gitu kan Nah ini Dia pada saat begini nih Nah ini saya Agak nekuk ya Nah ini dia balik lagi Dia cepat gitu balik laginya Nah Ini saya perbandingin sama ini Lihat Nah ini agak lambat Nah ini agak lambat Makanya ini di Apa ya disebutnya All round ya Untuk pemain depan kali ya Habis ringan banget sih atasnya Jadi tenaganya enggak usah Kenceng-kenceng Kalau terlalu kenceng pun Kita bakal terkuras Karena ini kan enggak ngebantu ya Atasnya Ketimbang ini Kalau ini lebih Membantu atasnya Dan lecutannya pun Lebih Dapat ya Ini raketnya S-Happy Power Head happy power Dia punya power Karena di Bagian frame-nya ini Lebih Berat Di pegangannya Lebih ringan Bonusnya Ya apa aja sih Kalau untuk yang AX Force 80 CL Bonusnya Ya seperti ini Gripnya Ada koknya Ada senara Senara Senar Lining Bossnya Boss 1 Nomor 1 nya Ini nomor 1 nya Milimeternya 0,66 Saya mau perbandingin ini Ini shotnya Ini yang ceng long Dia agak kecil ya Yang zaman agak besar Dan di kunnya Logonya C Ceng long Nah yang satu lagi Ini Kunnya Zaman Ini frame-nya Ini lebih unik Dia punya frame Lawannya tebal Ke atas Lebih kecil Makanya disebutnya Soft wind Untuk membelahangin Katanya Dia banyak main blessing ya Kalau untuk power Saya agak kurang Karena Ini lebih berat Oke sekarang Kita balik ke mesinnya Untuk cobain Beratnya berapa sih Seperti yang saya bilang Bener apa enggak Ini saya coba Pengen Apa Timbangin ini Mau tahu Beratnya berapa Beratnya Yang blade X800 ini 88,2 Kita coba Balance point nya Kita coba Balance point nya Balance point nya Jatuhnya ke 28,9 Kita coba Ini Sengit Swing weight nya 86 Kita coba Satu lagi Ini yang Ax force 880 Cl Ini punya Chen long Kita coba Timbang beratnya Berapa sih 88 Gram Kita Timbang Balance point nya Berapa Ini agak Liar Paket nya 29,8 Coba Swing weight nya 88 Ini lebih Apa ya Kita keluarin Tanaga sedikit Lebih Power nya Lebih dapet Timbang ini Ini 86 Swing weight nya Pada saat kita main Enak yang mana Nih Gitu kan Ya menurut saya Enak yang ini Untuk power nya Yang ini Untuk defense nya Untuk placing nya Terus ada yang Nanya lagi Misalkan Kenapa ini Cuma untuk power Sedangkan main Badminton itu Kan ada defense nya Ada power nya Ada drop shot nya Ada netting nya Ya semua itu sama Sebenernya Kegunaan nya sama Cuma Lebih Jatuh nya Ke power Oke teman teman Saya akhiri video hari ini Jangan lupa like Subscribe Share Dan komen Oke Bye